Aturan membeli LPG 3 kg pakai KTP dan harus masuk database sudah diatur dalam keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 99K MG05DJM2023 tentang penahapan wilayah dan waktu pelaksanaan penistribusian isi ulang liquefied petroleum gas tertentu, tepat sasaran. Disebutkan konsumen yang berhak membeli gas tersebut adalah kelompok rumah tangga, usaha mikro nelayan sasaran dan petani sasaran dengan syarat data diri mereka sudah masuk database. Pembeli LPG 3 kg pakai KTP dan harus masuk database bertujuan agar pendistribusiannya tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan. Korporat Sekretari PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting menyampaikan bahwa proses pendataan masih sama seperti uji coba pembeli LPG 3 kg di lima kecamatan di Tangerang, Semarang, Batam, dan Mataram. Nantinya, subpenyalur akan mencocokkan data pembeli dengan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Kalau ada namanya, lanjut membeli, kata Irto. Namun, apabila pembeli belum masuk database, data mereka akan dimasukkan ke dalam sistem agar mereka bisa membeli gas LPG 3 kg. Syaratnya, konsumen harus membawa KTP dan kartu keluarga ke subpenyalur atau pangkalan LPG 3 kg agar nantinya datanya di-input ke dalam sistem. Prosesnya sederhana dan tidak ada pembatasan, jelas Irto. Wilayah pendataan database beli LPG 3 kg pakai KTP dilansir dari akun Instagram KSDM, pendataan pembeli LPG 3 kg pakai KTP, dan calon konsumen di database. Sudah dimulai sejak 1 Mart 2023 untuk wilayah Jawa, Bali, dan NTB. Di sisi lain, Club Dirjen Migas juga mengatur pendataan pembeli LPG 3 kg pakai KTP diperluas ke Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi pada 1 Mei 2023. Diharapkan pembeli LPG 3 kg yang namanya masuk database bisa membeli gas ini secara langsung. Namun, bagi mereka yang belum masuk database, wajib membawa KTP dan kakak ketika membeli LPG 3 kg. Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!